Musim hujan sudah menggoyor Kalimantan Selatan sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu dan mencapai puncak di awal tahun 2024. Lantas, bagaimana untuk prediksi iklim di dasarian akhir Mei hingga Juni mendatang? Stasium BMKG kelas 1 Kalimantan Selatan sejumlah faktor mempengaruhi kondisi iklim di Kalimantan Selatan. Di antaranya dinamika atmosfer yaitu angin baratan yang masih terjadi, yang menyebabkan iklim hingga akhir Mei di dominasi hujan. Sedangkan angin timurannya menjadi faktor utama musim kemarau akan berhembus menuju Indonesia pada bulan Juni mendatang. Akibatnya kondisi iklim pada dasarian akhir Mei hingga Juni mendatang terjadi peralihan musim dari hujan menuju kemarau. Jadi untuk akhir Mei dan Juni di Kalimantan Selatan, umumnya didominasi kriteria hujan yang menengah. Untuk akhir Mei itu didominasi hujan berkisar antara 150 sampai 300 mm per bulan. Sedangkan untuk bulan Juni itu didominasi hujan besar 100 sampai 200 mm per bulan. Pada kriteria yang tinggi atau sekitar 300 sampai dengan 500 mm itu dapat kemungkinan terjadi dan diwaspadai ada terjadi di beberapa lokasi. Yang pertama di daerah tanah laut bagian timur. Yang kedua di bagian tanah bumbu bagian barat. Untuk cuaca hingga 1 bulan ke depan diprediksi masih akan didominasi hujan dengan kumpulan awan konvektif yang menelimuti. Sedangkan intensitas hujan di dasarian akhir Mei hingga Juni diprediksi berada pada kategori sedan yakni 100 hingga 150 mm dengan suhu berada di 32 hingga 34 derajat Celcius. Sojianto Banua TV Kota Banjar baru melaporkan.